Wisa KPK menggeledah rumah seorang politisi PKB Reina Usman di Badung, Bali guna mencari barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja. Empat orang penyidik KPK menggeledah rumah Reina Usman di Jalan Tunon, Kabupaten Badung, Bali. Selama satu jam penyidik KPK mencari alat bukti dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja di rumah Reina Usman. Politisi PKB yang juga memantan Dirjen Pembinaan Penempatan Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja. Usaya penggeledahan penyidik KPK mengemarkan dokumen dan kuitansi yang diangkut dalam cover. Pengurus desa setempat mengukak kaget dan terkait adanya penggeledahan KPK serta tidak mengetahui pemilik rumah karena tidak pernah melaporkan diri. Selain memeriksa isi rumah, penyidik KPK juga menggeledah mobil yang terparkir di belakang rumah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi di Kementerian Tenaga Kerja, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.